Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Kabarnya nih, Apple bakal mengizinkan pengguna untuk menginstall toko aplikasi pihak ketiga pada iPhone dan iPad. Apa alasannya? Diketahui, Apple mengambil langkah yang berserangan dengan prinsip mereka itu untuk mematuhi Digital Markets X. Itu adalah aturan terbaru dari Uni Eropa yang bertujur untuk membuat pasar digital jadi lebih terbuka dan akan berlaku efektif pada 2024 mendatang. Ancamannya, perusahaan besar yang gagal menerapkan pasar terbuka pada platformnya akan didenda hingga 10% dari pendapatan global. Namun, kemungkinan sih Apple Store pihak ketiga itu hanya akan ada di negara-negara Uni Eropa saja ya. LG turut muncurkan dua monitor gaming terbarunya yang menggunakan panel OLED 240Hz besutannya. Dua monitor tersebut, Ultra Gear ukuran 27 inci dan Ultra Gear Curved ukuran 45 inci. Keduanya sama-sama punya refresh rate 240Hz OLED and response time kurang dari 0,03ms untuk pengalaman gaming tanpa lag. Cukup menariknya yang ukuran 45 inci ini merupakan monitor dengan kelengkungan 800 radius pertama dari LG. Sementara, color gamut dari kedua monitor ini mendukung 98,5% DCI-P3 untuk akurasi warna terbaik. LG Ultra Gear OLED 27 inci akan dibanderol seharga 15,6 jutaan rupiah. Sementara, LG Ultra Gear Curved OLED 45 inci dibanderol 26,6 jutaan rupiah. Keduanya baru akan dijual resmi mulai dari 2023. Qualcomm perkenalkan platform Wi-Fi 7 terbaru, yakni Immersive Home Platforms 3210 dan 326. Kedua platform ini dijanjikan miliki lebih dari 20 Gbps untuk maksimal kecepatan Wi-Fi 7 hampir 2 kali lipat dari Wi-Fi 6. Sistem ini memperkenalkan teknologi Qualcomm Multi-Link Mesh yang menghadirkan kemampuan Wi-Fi 7 untuk jaringan rumah. Fitur ini sekaligus menawarkan latensi rendah hingga pengurangan mencapai 75% secara real-time. Qualcomm mengatakan sedang memitra dengan Xiaomi, TP-Link, Netgear, dan Linksys untuk router Wi-Fi dan sistem mesh. Dan perangkat yang dimaksudkan baru tersedia secara komersial pada paru kedua tahun 2023. Ada nomor baru nih soal NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, kali ini terungkap spesifikasi lebih detail soal kartu grafis tersebut. Diungkapkan oleh seorang likit ternama, GeForce RTX 4060 Ti akan memakai GPU ada Loveless AD 106-350 namun clockspeed dari GPU tersebut masih belum diketahui. Kapasitas memori-nya 8GB GDDR6 berkecepatan 18GB per second dan bandwidth 288GB per second. Itu artinya RTX 4060 Ti ini akan jadi satu-satunya yang telah memakai GDDR6X dalam lini RTX 40 series. RTX 4060 Ti mengkonsumsi daya 220W dan reference model dikatakan akan punya PCB yang sangat pendek. NVIDIA sendiri kabarnya bakal merilis beberapa model baru dari RTX 40 series pada awal 2023. Tekno telah merilis Phantom X2 series, smartphone flagship perdana mereka. Versi Pro-nya mengusung kamera retraceable loh. Wih, menarik nih. Sesuai namanya kamera, para Tekno Phantom X2 Pro itu bisa keluar dan masuk kelaiknya lensa kamera digital saat zoom in dan zoom out. Itu merupakan sebuah kamera portret dengan sensor Samsung JN1 berselusi 50MP dengan dukungan zoom 2,5x dan aperture f1,49. Tekno memasangkannya dengan kamera 50MP lain dan 13MP ultrawide yang sekaligus mendukung makro. Chipsetnya pakai Mediatek Dimensity 9000 dengan pendingin Vapor Chamber, RAM LPDDR5X dan Storage UFS 3.1. Tekno X2 series baru tersedia untuk beberapa negara di Eropa, Amerika Latin dan Timur Tengah. Tekno Phantom X2 Standard dijual mulai harga Rp 11 jutaan. Sementara versi Pro-nya dengan retraceable kamera mulai dari harga Rp 14 jutaan. Kira-kira bakal masuk ke Indonesia juga nggak ya? V1 untuk pesan teks sepertinya bakal segera hadir nih di WhatsApp. Dengan fitur itu, kalian akan dapat mengirim pesan yang akan terhapus otomatis setelah dilihat oleh penerima. V1 sepesan tersebut saat ini tengah diuji coba di WhatsApp beta untuk Android. Nantinya bakal ada tombol kirim khusus dengan ikon gembok di samping chat bar. Cara kerjanya, pengguna harus menahan tombol itu untuk mengganti moda antara V1 sedangkan kirim pesan biasa. WhatsApp sendiri sudah memiliki fitur V1 untuk foto dan video, namun belum untuk pesan teks. Siapa nih yang nunggu fitur seperti ini? Semoga cepat dirilis ke pengguna umum juga ya! Jadi, gimana menurut kolom berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya! Sampai jumpa di informasi yang menarik selanjutnya!